Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik lagi yang sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Nah di depan kita ini sudah ada sebuah tas yang dimana resletingnya sudah rusak dan mungkin teman-teman juga di rumah pernah mengalami hal seperti ini. Entah itu di tas, di celana atau di resleting jaket ya teman-teman. Nah seperti ini, ini ketika saya kembalikan, saya tutup seperti ini, dia tidak mau tertutup ya teman-teman, bisa terlihat terbuka lagi seperti ini. Sedangkan untuk yang lainnya masih normal ya, masih bagus, ketika saya tutup dia masih mau menutup lagi. Sedangkan yang bagian sini dia ketika saya buka, kemudian saya tutup lagi, seperti ini lagi. Nah ini dikarenakan biasanya karena bahannya jelek atau misalkan karena usianya sudah lama. Nah di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara mengatasinya dengan cara yang cukup sederhana saja dan menggunakan bahan yang cukup sederhana juga. Jadi nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk caranya seperti ini ya, kita bisa lihat kalau di sini kita posisinya terbuka ya, resletingnya seperti ini. Jadi ini kita posisikan di bagian terbuka seperti ini. Kemudian kita coba lagi, kita tutup. Dia masih terbuka ya, seperti ini. Jadi caranya seperti ini, di sini kita siapkan lilin, jadi kita posisikan di dalam keadaan resleting terbuka. Nah ini yang akan kita perbaiki, ini yang rusak ya. Nah tidak mau, kita kembalikan. Kemudian di sini kita siapkan lilin, jadi lilin ini fungsinya sebagai pelicin teman-teman. Kita kasih di bagian railnya ini, di bagian kanan dan juga bagian kirinya. Oke sudah selesai, kemudian kita coba teman-teman. Kita coba, nah dia bisa lancar, tapi belum tertutup ya. Seperti ini terlihat, lancar tapi belum tertutup. Tapi ini ya, sudah lumayan lancar, karena fungsi si lilin itu sebagai pelancar saja, sebagai pelicin. Kemudian untuk proses selanjutnya, di bagian sini teman-teman, dia renggang. Dan ini mengakibatkan dia tidak mau tertutup ya, resletingnya. Jadi caranya, bagian sini kita tekan dengan menggunakan ini, tang ya teman-teman, seperti ini. Kita tekan perlahan-lahan saja, jangan terlalu kencang, karena nanti takutnya patah. Kita tekan seperti ini, perlahan-lahan saja. Oke, kemudian kita coba ya teman-teman, langsung saja kita coba dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, mantap sekali. Tertutup dengan sempurna sekali. Kita buka, kita ulangi sekali lagi. Oke, keren sekali. Kalau misalkan masih belum lancar, bisa kita kasih lilin lagi teman-teman, supaya lebih licin ya, seperti ini. Jadi bagian ujung besinya tadi kita tekan dengan menggunakan tang. Kemudian kita coba, dan hasilnya seperti ini. Sangat mantap dan sangat keren sekali teman-teman. Biasanya ini dikarenakan bahannya karena murah, atau memang karena usianya sudah lama. Jadi kita bisa memperbaiki sendiri tanpa harus mengganti atau membeli aksesorisnya ya teman-teman. Jadi bisa kita perbaiki sendiri lagi. Kemudian di sini saya juga punya trik yang sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Nah, di depan kita ini sudah saya siapkan lakban plastik seperti ini. Dan ini bisa kita manfaatkan selain sebagai perekat teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan seperti ini. Jadi kita ambil, kemudian kita taruh di bagian tangan seperti ini. Kita gulungkan ke bagian tangan ya teman-teman, seperti ini. Sampai penuh. Oke, seperti ini. Ini tinggal kita potong saja. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup mudah dan cukup simpel sekali. Tinggal kita gulungkan saja ke tangan kita. Dan ini sudah bisa kita manfaatkan. Jadi caranya seperti ini. Di sini kalau misalkan teman-teman punya peliharaan di rumah. Misalkan kucing. Saya banyak sekali kucing. Sering sekali minta digendong atau misalkan dipangku ya teman-teman. Dia biasanya nyamperin. Dan di sini di baju saya banyak sekali bulu seperti ini. Ini kalau misalkan dicuci juga agak sedikit susah. Karena kalau mencucinya pakai mesin cuci dia tidak hilang. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada di baju kita seperti ini. Misalkan di baju, di sofa, ataupun di selimut. Caranya tinggal kita tempelkan saja seperti ini. Ini banyak sekali bulu-bulu teman-teman. Bulu kucing ya. Karena kebetulan di rumah saya banyak sekali kucing. Nah, seperti ini. Tinggal kita tempelkan saja. Dia langsung bersih. Bisa terlihat. Bisa terlihat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Bulunya banyak sekali. Jadi, ini bisa kita manfaatkan untuk membersihkan baju kita yang banyak kotoran bulu. Misalkan kotoran-kotoran yang susah sekali untuk dihilangkan. Nah, seperti ini. Apalagi buat teman-teman yang suka kucing. Suka pelihara kucing. Biasanya banyak sekali bulu-bulu seperti ini. Ketika habis menggendong si kucing ya. Nah, seperti ini. Atau misalkan di sofa teman-teman. Biasanya kucing suka sekali untuk tiduran di sofa. Dan meninggalkan banyak sekali bulu di situ. Seperti ini. Dan ini banyak sekali bulunya. Bisa terlihat. Nah, bersih dengan sangat mudah sekali teman-teman. Tanpa harus kita cuci ya. Nah, bagian sini juga masih banyak. Kita bersihkan lagi seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Hasilnya sudah bersih kembali ya. Tanpa ada sisa si bulu-bulu kucingnya seperti ini. Jadi, ini adalah trik yang bisa kita manfaatkan ketika baju kita itu banyak bulu kucingnya. Kemudian, untuk trik yang pertama tadi bisa kita gunakan juga di rumah. Biasanya resleting tas, celana, ataupun jaket yang sudah tidak bisa dipergunakan. Bisa kita akali dengan cara seperti tadi ya. Kita pencet bagian sini dengan menggunakan tang. Kemudian, kita tambahkan lilin juga sebagai pelicinya teman-teman. Oke, teman-teman. Semoga dua trik ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini. Bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya, teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Langsung menempel teman-teman. Tanpa harus dicuci ya. Mantap.